Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini Jumat 9 Oktober 2020 Bacaan dan Renungan Akan dibawakan oleh Pastor Freddy Jehadin SVD Dari Ruteng Selamat mendengarkan Pencinta Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Freddy Jehadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Fresh Juice Hari ini Jumat 9 Oktober 2020 Injil hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 15-26 Kita diingatkan supaya selalu promosikan kebenaran dan berpikir positif Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amen Dan isi pesanmu dapat kami khayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan sertamu Inilah Indira Yesus Kristus menurut Lukas Bab 11 ayat 15-26 Sekali peristiwa Setelah Yesus mengusir setan Ada berapa orang yang berkata Ia mengusir setan dengan kuasa bersegur Kepala setan Ada pula yang mencoba dia dan meminta tanda dari surga Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata Setiap kerajaan yang terpecah-pecah Pasti binasa Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah Pasti runtuh Jika iblis juga berbagi-bagi Dan melawan dirinya sendiri Bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan Sebab kalian berkata Bahwa aku mengusir setan dengan kuasa bersegur Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa bersegur Dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan Sebab itu Mereka lah yang akan menjadi hakim Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah Maka sesungguhnya kerajaan Allah Sudah datang kepadamu Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap Menjaga rumahnya Amanlah segala miliknya Tetapi Jika seorang yang Lebih kuat daripadamu menyerang Dan mengalahkannya Maka Orang itu Akan merampas perlengkapan senjata Yang diandalkannya Dan akan membagi-bagikan rampasannya Barang siapa tidak bersama aku Ia melawan daku Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku Ia mencerai beraikan Apabila roh jahat keluar dari manusia Ia mengembara di tempat-tempat Yang tandus mencari perhentian Dan karena tidak mendapatnya Ia berkata Aku akan kembali ke rumah Yang telah kutinggalkan itu Maka pergilah ia Dan mendapati rumah itu bersih Tersapu dan rapi teratur Lalu ia Keluar dan mengajak tujuh roh lain Yang lebih jahat daripadanya Dan Mereka masuk dan tinggal disitu Maka akhirnya Keadaan orang itu Lebih buruk Daripada Keadaannya semula Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Pencinta Frestus yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Promosikan kebenaran dan berpikir positif Lewat Injil hari ini kita mendengar Bahwa ada orang katakan Yesus mengusir setan Dengan kuasa bersebut Satu pernyataan yang sungguh bertentangan Dengan hakikat Yesus Kristus Satu penghinaan bagi Yesus Sebagai tanggapan atas pernyataan itu Sebagai tanggapan atas pernyataan itu Yesus coba menjelaskan kepada mereka Dengan menggunakan satu analogi Tentang satu kerajaan Kalau terpecah-pecah Maka kerjaan itu Pasti binasa Kalau kepala penghulus setan Yaitu bersebul Bekerja sama dengan Tuhan Itu berarti Bersebul bukan setan lagi Bersebul yang bertobat Tetapi hal itu tidak mungkin terjadi Hakikat setan adalah Selalu bertentangan dengan Tuhan Selalu jahat Dan tidak akan berubah menjadi baik Pemikiran ahli Taurat dan orang Farisi Sungguh sangat mengawur dan salak besar Dasar pemikiran buruk mereka Keluar dari rasa cemburu Akan kehebatan Yesus Mereka amati Bahwa dari hari ke hari Yesus merangkul banyak hati manusia Banyak orang berdosa kembali bertobat Banyak orang sakit kembali sembuh Banyak orang yang dikucilkan oleh masyarakat Dirangkul oleh Yesus Kristus Dan kini mereka gabungkan diri Dengan kelompok Yesus Mujizat-mujizat yang dibuat Yesus Mengundang banyak orang Untuk bergabung dengan Yesus Orang Farisi Ahli Taurat Dan penguka-muka agama Merasa takut akan kehilangan anggota Sadar akan kehebatan Yesus Pemuka-pemuka agama Merasa takut Akan kehilangan anggota Sadar akan kehebatan Yesus Kristus Mereka dengan sengaja Mengeluarkan cerita buruk Tentang Yesus Kristus Di kalangan masyarakat Dengan tujuan Mau menjatuhkan Yesus Kristus Mereka menabur gosip Dan berita hoax Bahwa Yesus itu buruk Tetapi Yesus sama sekali Tidak terpengaruh oleh gosip dan hoax Ia tetap rajin bekerja Dan melayani mereka yang membutuhkan dia Yesus tetap mempertahankan hakikatnya Sebagai Tuhan Dan misinya Untuk menyelamatkan manusia Pencinta Kristus yang terkasih dalam Kristus Marilah kita mencek keadaan batin kita Masing-masing Siapakah kita dalam cerita Yesus hari ini Apakah kita termasuk orang yang suka menabur gosip Seperti orang farisi Dan mau menjatuhkan orang yang lain Sama sekali Tidak bersalah Atau Apakah kita termasuk korban dari kecemburuan sesama kita Kalau kita sering menabur gosip Marilah kita bertobat dan berbaliklah Promosikanlah sikap-sikap positif Taburlah benih-benih kebaikan Agar pada waktunya kita pun akan memetik buah-buah kebaikan Atau kalau kita sering menderita Karena keburukan dan kejahatan orang lain Maka saya mengajak saudara-saudara sekalian Pandanglah salib Kristus Anda adalah Kristus yang hidup pada hari ini Ingatlah Bahwa Kristus sudah menderita Dan wafat di kayu salib Karena tingkah laku Dari mereka-mereka Yang cemburu akan kehidupan Yesus Kristus Tetapi Dari salib Kristus tetap mendoakan mereka Yesus menganggap bahwa Mereka tidak tahu Apa yang mereka lakukan Karena itu Yesus meminta Bapaknya Bapak Ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka lakukan Yesus merasa bahwa Orang-orang yang menganiaya dia Adalah orang-orang yang sudah dikuasai oleh roh-roh jahat Tetapi mereka sendiri tidak tahu Yesus meminta Bapaknya untuk mengampuni mereka Katanya dari salib Bapak Ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka lakukan Ada yang bertobat Sesudah Yesus Kristus mati di salib Semoga ada yang bertobat Sesudah kita mendoakan mereka Kita berdoa Semoga Tuhan membantu kita Agar kita selalu berpikir positif Dan promosikan kebenaran Kita memohon Bunda Maria Untuk mendoakan kita Amin Marilah kita memohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih Melindungi Membimbing Dan memberkati Saudara Dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini Secara khusus Saudara-saudari kita Yang lagi sakit Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 9 Oktober 2020 Sekinat tim Fresh Juice mengucapkan Terima kasih kepada Pastor Freddy J. Hadid Untuk renungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice Edisi selanjutnya Tetap semangat Jaga kesehatan Dan salam Fresh Juice Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!